UFC 294, Hati-hati Islam Mahachev, Charles Oliveira pakai cara spionase? Kudu Charles Oliveira pakai cara spionase demi runtuhkan tahta Islam Mahachev pada UFC 294. Pertarungan ini sangat penting bagi Dubrons. Bukan hanya rebutan gelar juara, mereka bakal mempertaruhkan nama besarnya. Seperti yang diketahui, keduanya sempat bertemu di Octagon pada tahun 2022 lalu. Kala itu Mahachev benar-benar membuat Oliveira malu. Sang Raja kuncian UFC dibuat bertekuk lutut di dunianya sendiri yakni lewat cekikan? Getir kekalahan tersebut tentu ingin dihapus olehnya. Pelatih jagoan asal Brazil itu, Diego Lima belakangan mengaku sampai lakukan spionase demi sukseskan misi balas dendam. Kami sudah melihat duelnya, Volkanovski vs Mahachev. Saya yakin Islam memenangkan duel tersebut. Kami sudah mempelajari keefektifan dari Volkanovski dan kami bisa menggunakannya, kata lima dilansir juara .net dari sportexpress.ru. Tentu saja Charles dan Volkanovski punya gaya duel yang berbeda. Tetapi, kami sudah mengambil sisi positif dari jagoan asal Australia itu. Kami telah memasukkannya ke dalam amunisi Charles, imbuhnya. UFC 294 rencananya bakal digelar pada bulan Oktober nanti. Sama seperti pertandingan pertama, bentrokan mentas di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Satu hal yang bisa mempengaruhi performa Oliveira adalah masalah jet lag, atau menurunkan kondisi fisik akibat perbedaan zona waktu. Namun, masalah tersebut sama sekali tak dipikirkan oleh lima. Charles adalah orang yang jarang merasakan jet lag. Dia biasanya bisa beradaptasi dengan cepat. Semua orang punya reaksi yang berbeda-beda. Charles sendiri beradaptasi dengan bagus di Abu Dhabi, kata Diego Lima. Sebagai tambahan informasi, Oliveira memastikan tiket bersuamah Hachev usai mengalahkan Benail Darius, bulan Juni kemarin. Bu Brons hanya butuh satu ronde saja untuk memukul TKO Ketarung asal Amerika Serikat itu.